Informasi lain petugas di Reskrim Sus Polda DIY amankan 7,5 ton pupuk bersubsidi oplosan. Dan rencananya pupuk oplosan ini akan diedarkan di wilayah Bantul dan Kulon Progo. Petugas Direkturat Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengamankan 7,5 ton pupuk oplosan dari tangan VRW, Warga Ringin Harjo, Bantul, Yogyakarta. Pupuk ini rencananya akan diperjual belikan di wilayah Bantul dan Kulon Progo. Modus yang digunakan tersangka adalah mencampur pupuk urea bersubsidi dengan berbagai pupuk lain dan membentuknya menjadi tablet. Pupuk oplosan ini dijual dengan harga Rp17.500 per 5 kg. Membeli pupuk dulu kalau aku, pupuk yang tiga macam tadi, urea, ZK, ESP, dicampur jadi satu seperti ini. Jadi dibentuk menjadi tablet seperti ini. Pupuk bersubsidi dulu. Dari pupuk subsidi, kita kenalkan pupuk urea itu kan bersubsidi dan tidak dijual bebas. Atas perbuatannya tersangka VRW diancam dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.